Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue sudah berada berdampingan dengan mobil gue juga Eh, bukan, maksudnya mobil Toyota Ryze, ya kan? Beda dikit, Aldirais dan Toyota Ryze Harus beli kayaknya Aldirais Aldirais, pake Z Ini kebetulan adalah mobil emas Fitra RE dan Kita sudah dipinjemin kuncinya Gue akan coba review Lihat sedikit tentang Toyota Ryze ini seperti apa Kira-kira gimana? Oke, langsung aja dari tampilan eksterior nih Dari tampilan pertama ya Untuk eksteriornya dari bagian depan sendiri Gue lihat sih, ini udah sangat-sangat futuristik sekali ya Keren banget ya First impression gue ketika lihat mobil ini adalah Mobil ini seperti Mini Evo Bener-bener hampir menyerupai Nah, kalau dilihat dari body kit depannya Sudah futuristik Ya, kalau misalnya modif-modif Modif custom-custom sih sebenarnya masih bisa Cuma ya minor lah ya Ininya kita bisa bikin Bentuknya bisa Gue sih kebayangnya Kalau dibikin kayak model grill yang kayak Innova Innova yang pernah kita custom Itu juga bisa juga tuh Jadi dia bentuknya diamond Agak ke atas sedikit Nah, untuk sampingnya Side skirtnya juga udah oke Keren banget Nanti kita akan cek ke bagian belakang Nah, untuk bagian lampunya sendiri juga Dia sudah Sudah benar-benar oke lah ya Gak ada kurangi sih kalau menurut gue Tapi tetap sih Kalau misalnya kita Punya mobil ini Kita pasti akan tetap ganti Untuk urusan lampunya nih Kita akan bikin untuk jadi lebih terang Foke lampnya juga lucu nih di bawah Ini kan lampu sene ya Lampu sene dan lampu ini juga oke Selanjutnya untuk bodinya Perpaduan two-tone antara black dan white Ini benar-benar ide yang sangat luar biasa banget Toyota benar-benar memperlihatkan Bahwa mobil ini tuh Terlihat jadi lebih kokoh Lebih gagah Menurut gue secara publiknya Lebih gagah Lebih keren Disini ada emboss turbo-nya Karena memang Toyota Ryze ini Ada dua varian Yang turbo dan non-turbo Dan kebetulan yang kita review kali ini Adalah yang turbo-nya punya Nah, untuk bagian belakangnya Terlalu patah disini Tapi it's okay, no problem Oh, ini add-on ya Ini add-on belakang Berarti dia ada Ada tipe yang dibawahnya ini Harusnya ya Oke Kita coba buka bagasinya Nah, untuk bagasinya sendiri Menurut gue juga cukup luas Dan dia juga sudah ada penutup Barang ini Jadi gak kelihatan nih Kalau teman-teman bawa apa disini Ini gue masuk nih Gue bisa tidur nih Kayaknya di bagasinya nih Luas juga bagasinya loh Ada spare tire juga Ini bisa ditutup gak sih? Oh, bisa Ini juga bisa ditutup Oke lah, overall sih Oke banget belakangnya Tapi yang serunya Dia udah ada kamera mundurnya Jadi teman-teman Gak perlu nambah lagi Sekarang kita lihat bagian interiornya Yuk Nah Wah First impression gue Masuk ke dalam raize Raize Kok gak berasa lcgc ya Ini keren loh Gak berasa lcgc Karena di dalamnya itu Udah full option semua Setirnya Dan sudah ada Ini nih Iya Perus kontrolnya udah ada Seribu sesi udah ada Perus kontrol Keren Head unitnya juga Standarnya juga udah keren Walaupun nanti Kalian tau lah Kalau misalnya gue punya mobil ini Pasti head unit itu Udah menjadi komponen pertama Yang akan diganti Konsol Konsol boxnya juga udah oke banget Disini udah ada head restnya juga Sudah ada head rest sorry Arm restnya sudah ada arm restnya Sudah ada arm restnya enak Dan joknya pun ya Lumayan lah ya Dibanding dengan jok standar lcgc yang lain Menurut gue sih Antepnya Wah ini sih kalau misalnya gue sih Interiornya pasti bakal gue ganti Semua nih Kita akan bikin konsepnya Berbeda nih Tapi kan gak ada Ada ya pegangan tangannya Ada di setiap sisi Sisi AC nya juga udah digital Wah Ini mobil sih pasti bakal jadi Di mobil kacang goreng banget ya Itu ada lampu di depan Dan lampu di tengah Memudahkan penumpang dan pengemudi ya Biasanya kan kalau misalnya kayak gitu Cuma satu doang di tengah ya Dan sekarang ini di depannya ada Ini satu langkah yang cukup bagus Spionnya juga udah Oke Dan Nih Sudah ada Apa ini namanya Apar 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 Lo tau gak kenapa ada Apar disini Karena regulasi Untuk mobil 2021 Itu harus selalu ada Sudah ada Apar nya di dalam mobil Keren Dan di samping sebelah sini Ada cup holder nya Jadi kalau misalnya minum Enak juga ya Tapi kalau pakai botol Taruh disini Kayaknya nutupin AC ya Untuk enaknya taruh disamping Minumnya Minumnya Jadi dingin ya minumnya Ya juga ya Jadi gak usah pakai ini ya Taruh sini Biar minumnya dingin Kalau mesen kopi Terjadi dingin Tapi jangan dingin dingin deh Cukup dia aja yang dingin Tapi jangan Ini sih lega banget ya Am lu juga buat lu Ini sih juga Pasti lega banget nih Kalau hitungan buat lu ya Am yang tinggi ya Mas kan gak tinggi-tinggi banget Enak banget Setirnya juga enak dipegangnya Hmm Gimana? Berarti kita pendak belakang Ayo Nah kalau untuk di kursi penumpang Wah masih jauhan Masih jauh tuh Untuk ukuran gua Dan ini tadi Setelan kursinya itu Setelan gua yang agak males Karena mobilnya Matic Gua biasanya kalau gua Mobil Matic tuh Kursinya pasti agak mundur Ini juga masih enak Nah ini juga masih enak kok Tuh Masih ada jarak Kalaupun mentok juga Gua rasa ini juga empuk Tuh Tapi gak mungkin mentok juga ya Enak kok Dan kalau dari kursi belakang Mobil ini tuh bener-bener Kelihatan jadi luas banget Tuh Even kursi jok depannya Udah dimundurin banget pun Belakangnya pun juga Masih punya space Seru banget Dan sudah ada colokan listrik Disini USB ya Itu USB Jadi temen-temen gak usah beli Gak susah sepaya beli-beli apa lagi Mewah ya Kelihatan mewah Worth it banget sih Dengan harga segitu Sekarang kita akan bahas veloknya nih Nah part terakhir yang akan kita bahas itu adalah Ini kaki-kakinya under keresnya ya Rem depannya udah cakram Rem belakangnya masih tromol Nah untuk veloknya Dia standarnya aja udah pake ring 17 sebenarnya Pake bannya 205-60 Gue sih Untuk spek bannya sih Gue suka Cuman sayang nih Gue Ya Honestly ya Gue gak begitu suka model veloknya yang seperti ini nih Jadi Otomatis kalo misalnya kita beli Ryze ini Kita pasti akan ganti veloknya Itu hal pertama yang kita lakukan Kalo kalian gak mau Ganti bannya Kalian bisa ganti veloknya doang Tinggal ganti veloknya doang Itu pake ban standarnya juga Sebenernya udah tampilannya udah oke Udah keren Kalo misalnya kalian mau liat Jadi kalian bisa liat video di atas Gue kemarin gak ada sempet fitting-fitting sama Mas Vita Airi Untuk mengenai mobil si Toyota Ryze ini Itu aja sih Nah Untuk bannya sendiri Veloknya sendiri Ini juga bisa kita naikin ke ring 18 Di ring 18 pun juga menurut gue masih cukup oke Masih bisa Masih Kemarin kita udah cobain Masih oke Masih keren Bukan masih keren sih Bahkan lebih keren kalo pake ring 18 Bannya tuh jadi keliatan lebih gemuk Lebih semok Apa lu ngeliat gue semok-semok Gue semok gitu Senyum-senyum aja silam Akan jadi lebih bagus nih Nah Udah deh Segitu aja deh Nih udah azan nih Waktunya gue sholat dulu sekarang Yaudah boy Kalian komentar deh Kalo misalnya Kalian komentarnya banyak Gue suruh ngepain mobil ini Gue akan ngejem lagi sama Fitra Tapi kalo misalnya enggak Yaudah deh gak usah Tapi gue harap sih kalian komentar Gue harus cobain Makanya kalian komentar yang banyak Oke boy Gue Aldiris menurut diri Jangan lupa inget velg Ingat HSR Insredible